Halo guys, selamat datang kembali di channel Wirahakar Di video saya kali ini, saya akan berbagi tutorial ke teman-teman semuanya Cara membuat slideshow atau cara membuat foto menjadi video menggunakan aplikasi ProShow Producer Kita akan membuat sebuah slideshow dari beberapa foto yang akan kita set atau kita ubah foto-foto tersebut menjadi sebuah video dalam format MP4 Langsung saja kita masuk ke aplikasi ProShow Producer, saya buka aplikasinya dulu Tunggu sebentar, nah ini dia aplikasinya Ada 3 langkah yang harus kalian lakukan dalam membuat slideshow Kalian bisa lihat di pojok kanan atas ini ada Build, Design, kemudian Publish Kita buat dulu atau kita susun dulu foto-foto yang akan kita buat menjadi slideshow Pertama-tama kalian kumpulkan foto-foto yang akan kalian buat menjadi video dalam sebuah folder atau satu folder di PC kalian atau di laptop kalian Karena aplikasi ini akan membaca secara otomatis folder tempat penyimpanan foto-foto yang akan kalian susun menjadi slideshow Contohnya adalah seperti ini, nah disini saya akan mencontohkan beberapa foto dan saya akan memilih beberapa foto untuk saya susun menjadi sebuah slideshow Ya pertama-tama saya akan ambil foto yang ini Salahnya adalah kalian klik foto tersebut kemudian kalian seret ke timeline Seperti ini teman-teman Kemudian kalian pilih foto berikutnya dan kita seret ke slide list atau timeline Foto selanjutnya yang ini saya seret ke sini Begitu seterusnya sampai semua foto yang akan kalian jadikan slideshow tersusun di timeline atau di slide list ini Nah setelah foto-foto tersebut kalian sudah susun di slide list atau timeline Kalian bisa menyeting atau kalian bisa mengatur durasi foto Seperti slide yang pertama ini durasinya adalah 3 detik Nah kalian bisa ubah menjadi 5 detik Begitu juga dengan foto berikutnya, slide berikutnya kalian bisa ubah menjadi 6 detik Nah terserah kalian mau durasi berapa lama foto tersebut tampil di slide kalian Salahnya adalah dengan seperti ini mengubah angka-angka ini menjadi dari awal 3 detik menjadi beberapa detik seperti yang kalian inginkan Contohnya adalah seperti ini, kemudian kalian juga bisa menambahkan efek atau transisi di antara slide 1 ke slide 2 Caranya adalah kalian menekan atau klik kotak ini 2 kali Maka akan muncul efek atau transisi yang bisa kalian pilih untuk perpindahan dari slide 1 ke slide berikutnya Di sini ada banyak sekali efek transisi yang bisa kalian pilih Nah di sini akan saya pilih beberapa saja sebagai contoh Saya pilih yang ini Nah saya akan klik di sini 2 kali Kemudian di transisi berikutnya kalian bisa pilih juga transisi-transisi yang lain seperti ini Nah efek transisi ini juga kalian bisa ubah durasi penampilannya Seperti di slide list ini kalian bisa ubah dari durasi tampilan dari foto slide 1 ke slide kedua Nah efek transisi ini juga kalian bisa ubah tampilan dari 3 menit Kalian bisa ubah menjadi 4 atau kalian juga bisa ubah menjadi 5 Ini setelah kalian mau pilih berapa lama durasi efek transisi tampil di slide kalian Nah setelah semuanya seperti ini Sudah kalian bisa lihat di slide list Kemudian coba kita lihat ke timeline Nah di timeline ini kalian bisa menambahkan musik atau back sound Untuk mempercantik atau membuat tampilan slide kalian lebih menarik Nah caranya adalah menambahkan musik kalian pilih yang ini Kalian bisa pilih menu musik Kalian klik 2 kali disitu Kemudian kalian bisa memilih ini Soundtrack kalian bisa add Nah kalian bisa pilih add sound file Select from library atau select from media source Nah saya pilih yang ini ya Add sound file Nanti kita akan diarahkan ke tempat penyimpanan musik yang ada di laptop kita Saya pilih yang ini kemudian buka Kemudian oke Tunggu sebentar Nah ini dia Musik yang sudah tertambahkan Nah selanjutnya Setelah kita build atau kita susun ya Beberapa slide show Kemudian kita menambahkan Efek transisi Kemudian kita sudah menambahkan Back sound Atau Sekarang kita ke langkah selanjutnya yaitu design Kita klik design Nah dari slide yang sudah kita susun tadi Kita coba putar seperti apa hasilnya Oke itu adalah hasil dari slide yang sudah kita susun tadi Dari penambahan foto kemudian kalian sudah menambahkan Efek transisi kemudian kalian sudah menambahkan musik Kalian juga bisa sebenarnya bisa menambahkan opening ya Dengan cara menambahkan beberapa slide lagi di depannya tanpa menambahkan foto Kemudian kalian bisa menambahkan judul disini Untuk lebih detailnya nanti mungkin saya akan buat video selanjutnya untuk Cara membuat slide atau cara membuat foto menjadi video Dan kalian bisa share video tersebut ke media sosial kalian Contohnya seperti youtube Untuk lebih detailnya saya akan buat lebih lanjut lagi di video berikutnya Oke setelah seperti ini Langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah publish Oke selanjutnya kita akan publish Setelah langkah pertama youtube build kemudian design Nah setelah langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah mempublish Dalam bentuk format mp4 atau mpeg Caranya kalian bisa klik disini all format Kemudian kalian yang ini ya video file Kalian pilih yang ini video file for web and device Selanjutnya Yang ini ya Sudah muncul langsung mpeg H264 Kemudian kalian bisa pilih Resolusi dari video kalian Kalian bisa pakai full HD Kemudian yang langkah terakhir kalian tinggal klik Click Nanti video tersebut akan tersimpan ke dalam format mp4 yang ini Nah kalian pilih folder atau tempat penyimpanan dari hasil render video dari prosyo producer ini Kita simpan Ya ini adalah proses rendering Proses mengubah video tadi atau slide tadi Menjadi format video atau format mp4 Dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 menit untuk mencapai angka 100% Kita tunggu hasilnya seperti apa nanti kita lihat Oke teman-teman Dan videonya sudah selesai di encoding atau di render Kita lihat hasil dari slide yang udah kita buat tadi Kita masuk ke folder tempat penyimpanan hasil render tadi Nah ini ya Kita buka Terima kasih telah menonton Oke guys itu adalah proses atau cara membuat foto menjadi slideshow menggunakan aplikasi prosyo producer Di video ini saya hanya membagikan dasar-dasarnya saja Untuk lebih detailnya saya akan buat video berikutnya Mudah-mudahan apa yang saya sharing kali ini bermanfaat buat kalian semuanya Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video saya ini Kalian bisa tinggalkan like Jika ada pertanyaan atau komentar silahkan kalian ketik di kolom komentar Subscribe channel Wirahaka untuk update video selanjutnya dari channel Wirahaka Jangan lupa juga kalian bisa share video ini ke media sosial kalian Untuk berbagi info-info ke teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton